Wow, habis panen sepertinya bunda langsung mau masak-masak nih. Otan mau dong bun, masakin yang enak ya. Oh iya teman, tradisi di Dombu ketika ada panen seperti ini, biasanya mereka akan mengisikan hasil panennya untuk dibagikan kepada orang-orang yang telah membantu proses panennya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih pemilik tambak untuk warga sekitar yang telah hadir membantunya. Mbak, apa ada daunnya? Daun apaan? Ini namanya daun kemangi. Betul? Biar udangnya gak amis sama ada aroma sedap-sedapnya gitu nanti. Wow, unik banget ya teman. Setau Otan, daun kemangi kan biasa dimakan segar-segar ya. Kalau dimasak bersama udang seperti ini sih, Otan baru tahu. Jadi Tan, ada di sini itu setiap habis panen kita makan bareng. Makan bersama ya Bu? Iya. Uniknya di sini itu makannya pakai sambel. Sambel apa Bu? Sambel manggih. Nah, sambel manggih itu ada khasiatnya loh. Khasiatnya apa Bu? Sebagai penawar kolesterol dari udang yang kita makan. Wah, penawar kolesterol. Bahannya ada apa aja Bunda? Cabai, garam, bawang merah, asam jawa, dan kemangi. Terus kenapa dinamakan sambel manggih Bun? Otan kira bakalan ada manggihnya. Walah, ternyata dinamakan sambel manggih karena sambel ini terbuat dari manggih atau asam jawa. Selain memberikan rasa asam, manggih ini dipercaya sebagai penawar kolesterol yang ada pada udang teman. Wah, kalau kayak gini sih, kita bisa pesta udang dong. Ayo ibu-ibu, kita makan yang banyak. Anak-anak, tegas, asam, asam. Wuh, mantap. Sub indo by broth3rmax